Hai waduh 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 ini udah setengah jam ya Aduh baru ketahuan temen-temen ya ini 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 kalau di darurat eh kita punya aerasi gelembung ini terhenti karena listrik lagi mati Oke ya kita harus nyalain genset temen-temen ya kalau nunggu kita akan enggak tahu ya kalau nunggu listrik kita enggak tahu nih berapa lama kita harus nyalain genset Oke kita nyalain genset ya Oke ini nyalain ini diputer kemudian temen-temen di on kan eh ya Hai kemudian ya setengah tuh hai 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 tuh lihat sekarang sudah nyala lagi temen-temen ya Nah sudah nyala lagi hai 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 Oke barusan ikan pada manggap-mangap baru 15 menit saja ikan tuh sudah manggap-mangap ini Hai kalau di sistem diopok ini temen-temen memang mau nggak mau ya hai 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 genset itu sangat perlu karena kita menjaga airasi jangan sampai lama ya nggak pakai airasi tuh sekarang sudah pada pada di bawah lagi tadi posisinya mereka lagi manggap-mangap temen-temen ya oke udah bagus ya itu pentingnya ada cadangan genset ya temen-temen ya kayak darurat kayak begini ya kan kita jangan sampai lama kalau sampai dua jam saja pengalaman saya itu eh apa banyak yang mati enggak kuat kalau di sistem diopok gitu temen-temen karena kebiasaan mereka itu selalu dapat oksigen gitu ya Lampu untuk eh untuk pertanda ya tanda ya pertanda kalau seandainya posisinya lampunya nyala nanti berarti listrik sudah nyala nah sekarang ini belum nyala nanti kalau listriknya sudah nyala lampunya ini juga akan nyala juga temen-temen ya jadi kita akan dikasih tahu oleh itu gitu loh ya oke ya ya lampunya sudah nyala berarti listrik itu sudah nyala lagi oke ya ini karena sudah nyala listrik ya sudah nyala listrik ini genset kita matiin ya Hai ini juga matiin juga Hai Oke temen ini listrik kan sudah nyala ya Aa kemudian genset juga sudah dimatikan ya ya Nah sekarang kita nyalain lagi listriknya ya Hai ah sekali kemudian dua kali Hai Oke tuh sekarang masih di atas tuh ya masih di atas tuh tetapi setelah ada aerasi mereka sudah Hai sudah pada kebawah lagi tidak menganggap-manggap lagi di atas nah ya oke kita temen-temen kita cek nah dengan ada mati listrik perusahaan kemudian kita ganti genset Hai cadangan ya kemudian sekarang sudah kembali lagi ke listrik nah ada masalah enggak tadi ada setengah jam kali temen-temen ya karena kita nggak nyadar sih karena ini siang temen-temen ya kalau malam sih masih ada tuh yang di atas tapi mudah-mudahan tidak bermasalah biasanya temen-temen itu kalau cuman setengah jam itu tidak terlalu bermasalah kalau bermasalah itu kalau lebih dari dua jam nah jadi udah beberapa kali saya punya pengalaman lebih dari dua dua jam ya ikan nila tuh nggak kuat ya ikan nila tuh nggak kuat kalau lele enggak ya kalau lele masih kuat nah di lele mungkin 5-6 jam itu masih kuat ya bahkan kalau lele ya dengan oksigen yang alami bukan dari aerasi pun di apa namanya di kolam gitu kan meskipun eh apa namanya eh dengan lele nya yang banyak gitu ya mereka umumnya sih lele kuat ya tapi kalau ikan nila itu pengalaman kami cuma dua jam kuat dua jam lebih dari dua jam kita tuh pernah kejadian pada mati ya temen-temen ya oke jadi temen-temen ya eh dengan adanya seperti ini nah inilah kelemahan mungkin saya katakan kelemahan di sistem bioplog ya itu harus kita punya jenset ya harus punya jenset karena apa ya kayak darurat kayak yang kejadian sekarang ini ya kan itu kan tidak bisa kita hindari ya bisa saja terjadi jadi jenset itu kita harus ada dan selalu kita maintenance seminggu sekali seminggu atau dua kali seminggu ya seminggu dua kali ya temen-temen seminggu dua kali kita nyalakan gitu kan untuk supaya meyakinkan kalau jenset itu ada dan bisa digunakan gitu ya temen-temen ya ini bagian dari kelemahan sistem bioplog ya tetapi begitulah ya apa namanya untuk ikan itu memang memerlukan oksigen karena kita tidak ada sirkulasi ya mungkin itu bisa dikatakan kelemahan tetapi sebenarnya itu bagian dari seninya apa memelihara membudidaya ikan dengan sistem bioplog ya itulah seninya kalau saya nyebutnya itu adalah seninya lah kita harus punya jenset kita harus punya aerasi gitu kan harus punya selang-selang dan sebagainya ini ya kan karena ya itu tadi kita ikan sesungguhnya ikan itu kan di sirkulasi ya temen-temen ya ikan itu maunya di air yang mengalir lah itulah makanya ya kan dengan kita bawa ini ke halaman rumah kemudian kita pelihara dengan hanya ya fiber segede begini padahal isinya itu ratusan temen-temen ya ya kan mau gak mau sebagai pengganti dari sirkulasi air itu adalah dengan gelembung atau aerasi ini ya begitu pentingnya kita punya aerasi dan ini mau gak mau ya kan karena hanya mengandalkan listrik kita tidak bisa juga gitu kan hindari kalau ada listrik pemadaman oke gitu temen-temen semoga ini menjadi tutorial ya menjadi inspirasi juga untuk temen-temen untuk mempertimbangkan ya kalau mau membudidaya dengan sistem bioplok ini ya kan genset itu penting genset itu harus ada wajib ada dan harganya pun tidak terlalu mahal kok ini merek yang seperti ini tuh harganya sekitar 3.700.000 kalau tak salah ya harganya tidak terlalu mahal lah disebutnya genset rumahan ya disebutnya tuh genset rumahan temen-temen bisa cari mungkin sekarang banyak juga model-model yang lebih canggih ya yang tentunya juga harganya lebih murah karena memang hampir semua mesin-mesin kayak begitu kan banyaknya itu persaingan ya saya dapat info juga ada yang harganya cuma 2.500.000 oke temen-temen ya semoga bermanfaat dan jangan lupa temen-temen ya mohon subscribe like komen serta lonceng notifikasi agar temen-temen bisa ngikuti video-video saya selanjutnya terima kasih telah menonton temen-temen assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati